Saudara ribuan bibit pohon mangrove ditanam secara serentak oleh masyarakat Desa Arakan, Kabupaten Minahasa Selatan bersama personel TNI dari Kodam 13 Merdeka. Nanaman bibit mangrove di pesisir pantai diharap bisa mencegah abrasi pantai sekaligus memperkuat keberlangsungan ekosistem laut. Mencegah abrasi di kawasan pesisir pantai, personel TNI ade dari Kodam 13 Merdeka melakukan kegiatan penanaman ribuan bibit pohon mangrove di Desa Arakan, Kecamatan Tetapaan, Kabupaten Minahasa Selatan, Sulawesi Utara. Penanaman bibit mangrove ini dipimpin langsung Pondam 13 Merdeka, Majenteni Legowo Jatmiko. Selain mencegah abrasi dan memperkuat daya dukung terhadap ekosistem laut, penanaman mangrove juga merupakan upaya strategis TNI Angkatan Darat dalam mendukung program pemerintah terhadap upaya pemulihan kualitas lingkungan hidup dan upaya mitigasi perubahan iklim. Penghijauan itu bukan hanya di daratan saja, tapi di pantai juga ada penghijauan. Namanya kita hari ini melaksanakan penanaman pohon mangrove. Untuk apa? Untuk abrasi pantai, supaya tidak tergerus oleh ombak atau air laut. Warga Desa Arakan sangat antusias dan gembira bisa bersama-sama TNI menanam pohon mangrove. Mereka menyambut positif gerakan menanam pohon yang dilakukan TNI AD karena berkontribusi positif terhadap wilayah pesisir pantai di mana mereka tinggal, yang sebagian besar warga desa mengantungkan hidupnya dari laut. Masyarakat Desa Arakan, kalau saya sangat senang dan gembira, karena bagaimanapun lokasi Desa Arakan ini sudah ada penanam mangrove, dan juga karena kan di bagian pantai ini biasanya ada air-air pasang, jadi kami sebagai masyarakat Desa Arakan sangat senang. Jadi ini membantu? Selain melakukan penanaman pohon mangrove di pesisir pantai Desa Arakan, Kodam 13 Mereka juga menggelar aksi bersih-bersih kawasan pesisir pantai dan baksi sosial kepada masyarakat. Ya Demika Singal, Kompas TV, Minasa Selatan, Sulawesi Utara. Saudara kami akhiri Kompas pagi hari ini, jangan lupa kami mengingatkan Anda bahwa pemilu akan kita raksanakan pada 14 Februari 2024. Pastikan untuk tetap mengikuti perkembangan terkini melalui Kompas TV, independen, terpercaya. Saya Yan Rahman. Dan saya Gita Markesri, kami pamit udur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Terima kasih telah menonton! Selamat menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!